Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 15 Kemudian, para ahli kitab dan orang farisi dari Yerusalem datang kepada Yesus sambil berkata Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para tua-tua, karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti? Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka Mengapa pula kamu melanggar perintah Allah, karena tradisimu? Sebab Allah telah memberitahkannya ketika berfirman Hormatilah ayah dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayah atau ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian Namun, kamu berkata Siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya Persembahan adalah apa saja yang daripadaku engkau telah dapat diuntungkan Dan dia sekali-kali tidak menghormati ayahnya atau ibunya Maka kamu telah membatalkan perintah Allah melalui tradisimu Hai Munafik Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut Dan dengan bibirnya menghormati aku Tetapi hatinya menjauh daripadaku Dan mereka menyembahku dengan sia-sia Dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia Dan setelah memanggil kerumunan orang itu Dia berkata kepada mereka Dengarkanlah dan pahamilah Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang Melainkan apa yang keluar dari mulut Itulah yang menajiskan orang Kemudian ketika datang Murid-muridnya berkata kepadanya Tahukah engkau Bahwa orang-orang farisi Ketika mendengar perkataan itu Mereka tersandung Dan sambil menanggapi dia berkata Setiap tanaman yang Bapak Surgawiku tidak menanamnya Akan dicabut seakar-akarnya Biarkanlah mereka Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta Dari orang-orang buta Dan jika orang buta menuntun yang buta Kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang Dan seraya menanggapi Petrus berkata kepadanya Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami Dan Yesus berkata Apakah kamu pun masih belum punya pemahaman Belumkah kamu memahami Bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut Ia turun ke dalam perut Dan dibuang ke dalam jamban Namun Apa yang keluar dari mulut Ia timbul dari hati Dan itulah yang menajiskan orang Sebab Dari hati Timbul pikiran-pikiran yang jahat Pembunuhan Perzinaan Percabulan Pencurian Kesaksian palsu Penghujatan Inilah hal-hal yang menajiskan orang Tetapi makan dengan tangan tak berbasuh Tidaklah menajiskan orang Dan setelah keluar dari sana Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Dan tampaklah seorang wanita kanani Yang keluar dari wilayah itu Berseru kepadanya dengan mengatakan Tuhan Anak Daud Berilah aku kemurahan Anak perempuanku kerasukan setan sangat parah Namun Dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya Dan sambil mendekat Murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan Suruhlah dia pergi Sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita Dan seraya menanggapi Dia berkata Aku tidak diutus Kecuali kepada domba-domba yang hilang Dari keluarga Israel Namun Sambil mendekat Ia bersujud kepadanya Seraya mengatakan Tuhan Tolonglah aku Akan tetapi Seraya menanggapi Dia berkata Tidaklah baik mengambil roti anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Namun Dia berkata Benar Tuhan Karena anjing itu pun makan dari remah-remah Yang jatuh dari meja tuannya Pada waktu itu Sambil menanggapi Yesus berkata kepadanya Hai wanita Besar imanmu Terjadilah kepadamu Sebagaimana yang engkau ingini Dan sejak saat itu Anak perempuannya itu Telah disembuhkan Dan setelah berangkat dari sana Yesus tiba di tepi danau Galilea Dan setelah mendaki ke atas bukit Dia duduk di sana Dan datanglah kepadanya Kerumunan orang banyak Seraya membawa yang lumpuh Yang buta Yang bisu Yang timpang Dan banyak yang lain Dan mereka meletakkannya pada kaki Yesus Dan dia menyembuhkan mereka Sehingga kerumunan orang itu takjub Ketika melihat yang bisu berbicara Yang timpang sembuh Yang lumpuh berjalan Dan yang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Dan setelah memanggil Para muridnya Yesus berkata Aku berbelas kasihan Atas kerumunan orang ini Karena sudah tiga hari Mereka terus bersamaku Dan mereka tidak mempunyai sesuatu Yang dapat mereka makan Dan aku tidak mau Membiarkan mereka pergi kelaparan Supaya jangan mereka Kelatihan Dalam perjalanan Dan murid-muridnya Berkata kepadanya Dari manakah Bagi kita di padang gersang ini Roti yang demikian banyak Sehingga dapat Mengenyangkan Kerumunan orang sebesar ini Dan Yesus berkata Kepada mereka Berapa banyak roti Kamu miliki Dan mereka menjawab Tujuh Dan beberapa ikan kecil Dan dia memerintahkan Kerumunan orang itu Duduk di tanah Dan setelah mengambil Ketujuh roti dan ikan-ikan itu Sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Dan memberikannya Kepada para muridnya Dan para muridnya Kepada kerumunan orang itu Dan mereka semua makan Dan dikenyangkan Dan mereka mengumpulkan Yang berlebih Dari potongan-potongan itu Tujuh Bakul penuh Dan mereka yang makan Ada empat ribu orang pria Belum termasuk wanita Dan anak-anak kecil Dan setelah membiarkan Kerumunan orang itu pergi Dia naik ke atas perahu Dan pergi ke wilayah Magdala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!